Hello guys, welcome back to Daniel SMK Ignatius Semarang Dan pada video kali ini kita masih membahas tentang matematika Yaitu tentang ukuran pemusatan data Ya, matematika lagi, matematika lagi Ya, tidak apa-apa, tapi disini saya akan berusaha menyampaikan materinya Dengan mudah ya, supaya dengan mudah dipahami olehmu Oke, seperti biasa ya Di bagian deskripsi nanti ada timestamp yang bisa kamu gunakan Untuk melanjutkan materi yang misalnya sebelumnya kamu sudah pernah pahami Kamu ingin melompat, juga bisa ya Oh ya, untuk ukuran pemusatan data ini akan saya bagi dua bagian Yang pertama adalah untuk data tunggal Yang kedua untuk data kelompok Ya, oke, kalau begitu mari kita mulai Baik, ukuran pemusatan data Jadi, pada intinya ukuran pemusatan data ini kita akan membahas tiga hal Yang pertama mengenai min Yang kedua modus Dan yang ketiga median Yang seperti apa itu? Oke, mari kita simak ya Mungkin kamu akan bertanya-tanya mengapa Pemusatan data Jadi, begini teman-teman Pemusatan data itu kan tadi ya Ada tiga bagian ya Ada min, modus, dan median Nah, tiga fenomena itu berada di pusat data Atau berada di tengah data Nah, dengan catatan data-data ini sudah diurutkan Dari yang paling kecil ke yang paling besar Dan, asumsinya atau anggapannya distribusi data normal Aduh, itu apa kok pak? Ya, baik Jadi, min, modus, dan median Nanti akan kita pelajari secara lebih lanjut Ya, tetapi yang masalah distribusi data harus normal Itu yang bagaimana kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu ya Nah, karena disini kita tidak mempelajari tentang bagaimana menormalkan data atau apa Itu, itu tidak perlu Jadi, distribusi data yang normal itu sederhananya Kurang lebih harus membentuk seperti gauss bell Seperti ini Nah, jadi membentuk bell gitu ya Nah, kalau data itu normal Min, modus, dan median itu berada di sekitar sini Sekitar tengah ini Nah, itu baru datanya normal Lalu, kapan kita tahu data itu normal atau tidak Sebenarnya alatnya itu ada Tapi, sekali lagi kita tidak akan membahas itu disini Dan untuk mencapai data normal itu kita memerlukan sangat banyak data Sehingga data yang kita dapat itu tidak terhingga Nah, jadi Jadi, dengan data yang tidak terhingga itu kita bisa membentuk suatu data yang normal Data dengan distribusi normal Akan tetapi, itu adalah hal yang tidak mungkin Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Oke, gampangnya begini Masalah Apa ya? Masalah misalnya deh Kamu Kamu mau pergi ke suatu tempat Ke mana misalnya? Rumahmu berada di Semarang Lalu, kamu ingin ke tempatnya misalnya di kota lain di Surabaya misalnya Ada berapa cara Yang Bisa kamu gunakan untuk pergi ke kota Surabaya itu Jalan kaki? Bisa Naik sepeda? Bisa Naik sepeda motor? Boleh Naik mobil? Oke juga Naik bis? Bisa Nah, seperti itu Dan Banyak lagi cara yang lain Mungkin itu masih bisa terhitung ya Hmm, mungkin Yang agak realistis apa ya misalnya ya Loh, kejadian misalnya ya Suatu kejadian itu kan bisa terjadi apapun Atau bagaimanapun caranya Nah, itu kan juga banyak kemungkinannya Sehingga kita bisa katakan di sini Bahwa yang namanya data yang normal Benar-benar berdistribusi normal Itu Tidak mungkin Terus, gimana pak? Gitu Ya, menggunakan pendekatan Nah, oke Cukup sampai di sini saja mengenai data yang berdistribusi normal ya Sekarang kita masuk ke tiga istilah ini Tentang min, modus, dan median Sebetulnya Oke ya Bagian pertama Tentang data tunggal Sebetulnya teman-teman Ini sudah pernah diajarkan di tingkat Pendidikan yang sebelumnya Di tingkat SMP maupun tingkat SD Ini sudah pernah saya rasa Jadi min itu Rata-rata Nah, misalnya nih Kalau data tunggal ya ada data 1 Atau X1, X2, ini X1, X2, X3, X4 itu Ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, dan seterusnya Maka rata-ratanya bisa dirumuskan sebagai berikut ini Jadi Rata-rata atau min disimpulkan sebagai X bar X bar ya Ini X Terus ada garisnya ini disebut X bar Nah, sama dengan Data 1, tambah data 2, tambah data 3, tambah data 4, tambah data 5, data 6, dan seterusnya Sampai data ke N Dibagi N Nah, N ini itu banyaknya data Banyaknya data ada 100 ya Ini berarti sampai di jumlah semua Sampai data ke 100 dibagi 100 Seperti itu Itu rata-rata Sudah kan? Contohnya Ini kita punya 18 ya Karena ada ini ke kanannya Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lalu barisnya ada 3 Berarti 6 dikali 3 Ada 18 data Nah, diketahui Data ada 18 Lalu rata-ratanya berapa? Ya sudah, kita tinggal jumlahkan saja Nah, 9-nya Ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 Berarti kan 9, tambah 9, tambah 9 Oh iya teman-teman Dalam menjumlahkan di dalam min ini Ini tidak perlu kita urutkan ya Kita Boleh Acak Misalnya ini kamu jumlahkan ke bawah ini Berapa hasilnya Lalu ini ketemu Jumlahkan lagi berapa hasilnya Itu juga boleh Atau Kamu bisa hitung ini 9 ada berapa 8 ada berapa 7 ada berapa 6 ada berapa 5 ada berapa 2 ada berapa 1 ada berapa Lalu Dikalikan masing-masing angkanya Itu juga boleh Nah, kalau ini Ini dimasukkan Terus dijumlahkan semua Maka kita mendapatkan Yang seperti ini Ternyata ada 9 angka 5 Angka 9-nya ada 5 Maksud saya Angka 9-nya ada 5 Kemudian angka 8-nya juga Ada 5 Angka 7-nya hanya 1 Angka 6-nya 1 Angka 5-nya ada 2 Angka 2-nya ada 3 Dan angka 1-nya hanya 1 Jadi maksud daripada Kok ini tahu-tahu ada tanda kalinya Itu begitu maksudnya teman-teman Ya sudah kita operasikan Didapatkan seperti ini Ini Nah Lalu tinggal jumlahkan aja Ini kan matematika SD Kita jumlahkan Nah Ya Terus abis itu Setelah ketemu Ternyata hasilnya 115 Dibagi 18 Didapatkan 6,3889 Itu untuk Min Ya Next Modus Modus itu jangan dikira Seperti yang Ini ya Jadi kalau Seseorang Buka pada Seseorang yang lain Cowok sama cewek Yang jelas Lalu cowoknya ini Ngasih apa Ke ceweknya Atau Cowoknya ini Ngasih Ya Perhatian ke ceweknya Itu namanya Modus Ya Bukan itu Tapi yang dalam Pembahasan kita kali ini Nah Modus itu sebenarnya Teman-teman adalah Data yang Sering muncul Nah Modus ini Bisa lebih dari Satu data Misalnya Pakai data yang tadi ya Nah Ternyata data yang tadi itu Yang paling banyak Ada Yang paling banyak itu 9 Dan 8 Ada berapa Masing-masing 5 Jadi 9 nya ada 5 8 nya juga ada 5 Dengan demikian Modusnya ada Dua data Yaitu 9 dan 8 Seperti itu Modusnya Gitu ya Oke ya Oke Mudah ya Ini masih mudah Kita lanjutkan Median Seperti namanya Atau mungkin Kalau kamu pernah Belajar tentang Geografi Kan pernah Dengar yang istilah Greenwich Main Time Atau Greenwich Median Time Nah Itu garis Kayal yang Kalau Wah Zaman sekarang mungkin sudah jarang ya Yang namanya Atlas atau Global Itu Atau bola dunia Itu kan ada garis-garis Kayalnya Ada garis lintang dan garis bujurnya Garis lintang itu yang Melintang Ya iyalah Oke Garis lintang itu yang Mendatar begini Ya Kalau di peta Mungkin kalau di google map Apakah ada Atau bisa dimunculkan Nah saya kurang tahu itu Nah Kamu bisa Cari sendiri ya Yang garis yang melintang Lalu garis bujur Itu garis yang membujur Yang Turun gitu Dari atas ke bawah Nah disitu Ada Garis bujur 0 derajat Yang namanya GMT Greenwich Main Time Kenapa disebut GMT Karena Greenwich Itu dijadikan Patokan waktu Seluruh dunia Nah Karena ya Tepat Titik tengahnya Ada disitu Oke Seperti yang tadi Median itu Merupakan Dari segi katanya Itu termasuk Tengah Jadi disitu Kita bisa Memberikan pengertian Bahwa Median itu ya Titik tengah dari data Atau data yang berada Di Tengah Kumpulan data Nah Sebetulnya Median ini Merupakan bagian Dari ukuran Letak data Jadi setelah Kita belajar tentang Ukuran Pengusatan data Kita akan Belajar ukuran Letak data Jadi Data itu Ada di mana Nah Cara Menentukannya Kita harus Harus ya Harus Mengurutkan data itu Data tunggal itu Dari yang kecil Ke yang besar Kemudian Setelah diurutkan Kita tinggal Menentukan Data mana Yang ada di tengah Seperti itu Dan ya sudah Ketemu nanti Nah Misalnya nih Kalau banyaknya data itu Ganjil Kita bisa langsung Menentukan Tapi kalau genap Kita perlu Menghitungnya Gini Gitu ya Lanjut Nah ini kebetulan Sebanyaknya data Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lama Kali Tiga Ada delapan belas Berarti Genap ya Ini saya contohkan Yang genap Karena Kalau yang ganjil Bisa langsung Contohkan medianya Kita pertama Urutkan dulu Menjadi Seperti ini Oke Jadi Seperti ini Jadi Satu Dua Lima Enam 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 Lalu Kita Bagi menjadi Dua bagian Nah Dua bagian itu Ternyata Bisa Membagi Membagi Dua sama besar Yaitu Di bagian pertama Ada Sembilan Data Yang Bagian kedua Ada Sembilan Data juga Tengah-tengahnya Mana Garis Tengah-tengahnya Garis ini Berarti Ada diantara Delapan Dan Delapan Antara Data ke Sembilan Dan Data ke Sepuluh Nah Ini Terus Cara Nentukannya Gimana Caranya Tinggal Data yang Tadi Yang Ke Sembilan Ditambah Dengan Data yang Ke Sepuluh Ya Ini Seperti ini Lalu Dibagi Dua Nah Delapan Ditambah Delapan Kita dapat Hasilnya Enam Belas Kemudian Dibagi Dua Hasilnya Delapan Itulah Mediannya Ya Mudah Bukan Oke Itu Presentasinya Ya Misalnya Ada yang Kurang jelas Kalian Bisa Tulis Pertanyaanmu Di kolom Komentar Nanti Biar Admin Terima Dan Bisa Disampaikan Ke Saya Oke Tunggu Video Yang Berikutnya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sampai